Bak disambar petir, bak disambar gledek. Masih ingatkan, momentum ketika Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan seolah bersepakat di atas panggung untuk merendahkan Prabowo Subianto. Untuk membuli Prabowo Subianto. Ganjar memberikan nilai 5 kepada Prabowo. Anies memberikan nilai 11 dari 100 kepada Prabowo Subianto. Momen itu sempat viral. Bentuk kesombongan mereka langsung dibayar kontan, sudara. Kontan dibayarnya. Entah ini adalah skenario masyarakatnya yang ada di sana atau skenario Tuhan untuk langsung membalas orang sombong dengan fakta. Digersik sekarang lagi viral. Ada salah satu TPS yang suaranya sama persis dengan penilaian Anies dan Ganjar. Kalah debat di atas panggung. Ganjar mendapatkan 5 suara dan Anies Baswedan mendapatkan 11 suara. Prabowo Subianto mendapatkan suara 202 suara. Kalau Anda lupa momen ketika perdebatan itu coba kita cek flashback dulu ya ke belakang. Ketika momen perdebatan itu terjadi. Pengolok-olokan itu terjadi. Perendahan itu terjadi. Dan itu dicatat oleh memori publik. Dan saya punya keyakinan salah satu sekarang alasannya kenapa Prabowo unggul. Karena sering direndahkan. Akhirnya mendapatkan simpati dari publik. Oke kita cek dulu. Nanti kita baca beritanya. Di salah satu TPS Ganjar dan Anies mendapatkan angka yang sangat rendah seperti penilaian dia kepada Prabowo Subianto di panggung perdebatan. Pak Ganjar Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak merangkut review itu. Nah di sisi lain Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo. Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5. Sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Oke. Gila ya. Momen itu kembali diingat oleh publik sekarang. Karena ada yang viral. Ganjar dikasih 5 suara. Anies dikasih 11 suara. Kesombongan itu apakah membawa seorang kepada kemuliaan? Atau membawa seorang kepada keterpurukan? Apakah kesombongan itu membawa mereka kepada kehancuran? Apakah ini sengaja masyarakat men-settingnya? Saya curiga. Ini jangan-jangan. Allah yang langsung menggerakkan masyarakat. Sudah. Masyarakat ini 5 aja kasih nilainya. Digerakan oleh Allah untuk 5 orang di salah satu TPS itu nyoblos. Ganjar. Lalu oleh Allah digerakan lagi masyarakat. Kasih nilai Anies 11. Oke dong. Rasional dong. Ya. Kalau kita umat Islam. Dan yang jelas. Penilaian itu bukan dari lawan politik. Satu kali lagi. Penilaian yang sejati itu bukan dari lawan politik. Karena lawan politik akan berusaha dan berupaya untuk menjatuhkan lawannya. Dan itu ya. Bukan pandangan yang ideal. Penilaian yang objektif. Tetapi penilaian yang objektif itu dari rakyat, sudara. Dari masyarakat, sudara. Yang berhak menilai kinerja. Seorang menteri salah satunya adalah masyarakat. Bukan lawan politik. Karena lawan politik boleh jadi tidak objektif. Kecenderungan tidak objektifnya kuat. Tapi kalau masyarakat yang langsung melihat kinerjanya. Itu yang objektif. Yang real. Dan terbukti. Bagaimana penilaian masyarakat. Kepada ketiga orang ini. Jadi. Bagi saya ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini skenario Allah. Skenario Tuhan. Untuk menampar orang-orang yang sombong. Langsung dibalas. Dan viran lagi. Orang lalu kemudian flashback lagi ke belakang. Momentum itu. Biasalah. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Mudah-mudahan jadi pelajaran. Di atas panggung pemenangnya boleh. Dianggap anis dan ganjaran. Realnya pemenangnya itu adalah Prabowo Subianto. Karena pemenang aslinya adalah yang mendapatkan suara tertinggi dari masyarakat. Itu poinnya. Coba kita baca nih. Beritanya ya. Hampir saya lupa. Dari detik news. Ini sedang rame nih. Suara di TPS 004 Gredek Jatin. Anis. Mendapatkan 11 Prabowo 202 Ganjar 5. Kan sama persis kan. Hasil perolehan suara Pilpres 2024 di TPS 004 Kelurahan Gredek Kecamatan Duduk Sampeyan. Kabupaten Gresik Jawa Timur. Menjadi perbincangan. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming unggul di TPS ini. Perdasarkan website pemilu 2024. KPU. Go.id Seperti dilihat dari detiks.com Tampak hasil hitung suara Pilpres 2024 di TPS 004 Gredek terlihat. Ada 222 DPT pada TPS tersebut. Kemudian terlihat perolehan suara masing-masing paslon. Paslon nomor root 1 Anis Baswedan Caimin mendapat 11 suara. Paslon nomor root 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 202 suara. Dan paslon nomor root 3 Ganjar Pranoma PUDMD mendapat 5 suara. Total ada 218 suara yang disalurkan pada TPS tersebut. 4 suara sisa dinyatakan tidak sah. Oke. Itu. Jadi perbincangan publik tuh. Dihukumnya langsung oleh masyarakat. Ditamparnya kesombongan itu langsung oleh masyarakat. Jadi harus jadikan pelajaran nih. Kalau kita satu kali lagi umat Islam. Jangan-jangan ini sekenari oleh Tuhan. Untuk membalas langsung orang yang sombong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.